Kita ke informasi selanjutnya, ini lagi-lagi intimidasi yang dilakukan oleh Oknum ya, penagih utang ataupun debt collector. Ada seorang ibu rumah tangga di Tanggarang Selatan, Banten yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh debt collector perusahaan leasing. Ya, dan korban juga mengaku dimintai berhubungan seksual oleh pelaku dengan dali untuk meringankan biaya angsuran. Seorang ibu rumah tangga tak henti menangis saat mengadukan peristiwa pelecehan seksual yang dialami dirinya di kantor leasing di jalan Rempoa, Tanggarang Selatan, Banten. N.E. mengaku dilecehkan oleh seorang debt collector saat menagi angsuran sepeda motor yang telah menunggak selama dua bulan. Menurut N.E., sang debt collector menerobos masuk rumah tanpa izin dan melakukan gerakan tak senonoh di depan N.E. Tak hanya itu, N.E. juga diminta melayani nafsu sang debt collector dan berjanji akan meringankan biaya angsuran motor. Dia bilang sebentar, aku ganti baju, aku buka pintu. Dia tanpa permisi, tanpa ucapin salam, itu langsung masuk ke uangan aku. Dia tengok ke uangan tengah, langsung duduk di bawah karena kayaknya memang nggak ada kursi tamu ya aku ya. Dia langsung duduk, tapi kedua kaki ini dik***in sama dia. Nah, dia megang-megang esek-esek pakai tangan dia. Pengakuan kolektornya ya tetap bedanya lagi, sesuai prosedur, ini yang membuka salam, dipersilakan masuk sama konsumennya. Kalau tahu masalah ibaratnya ada delik, ini kita di luar kuasa kita gitu, di luar pengawasan kita ya. Pihak lisi yang mempersilahkan nasabah untuk menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan. Sementara NE berencana melaporkan aksi pelecehan ke polisi dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang, Selatan Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan.